Intro Pernah manggil ya jabbar pas lagi sakit hati? Makanya sering sakit hati Jabbar itu panggilan untuk orang yang lagi sakit hati Habis dikecewain Dikecewain oleh apa? Banyak lah tergantung circle kehidupan kita ya Ada yang circle nya lebih ke main Berarti disakitin sama gengnya Ada yang circle nya lebih ke romantis-romantisan Disakitin oleh mantannya Ada yang circle hidupnya seputar masalah kerja Disakitin oleh vendornya, oleh partnernya, oleh teman bisnisnya Soal circle family life kita Disakitin oleh keluarga, anak, orang tua, pasangan, dan seterusnya Yang jelas ketika kita merasa disakitin Ketika kita merasa kayak dikecewain Panggillah Allah Sebelum kita memanggil netizen Kan kita suka manggil netizen dulu ya Posting, update status, story Terus story nya tuh curhatnya minta respon lah gitu Dengan kasih polling lah Dengan request lah gitu kan Eh baiknya gue putusin apa enggak ya Request gitu Semuanya putusin terus dia bingung Nah gimana ya gimana ya Nah sebelum kita istisyaroh kepada netizen Karena netizen itu istisyaroh Bukan istifta, bukan istikharoh Yang paling tinggi itu kan derajatnya dari tiga level Meminta pendapat, nomor satu itu istikharoh Minta pendapat Allah Kedua istifta, minta pendapat ulama Orang yang berilmu Ketiga istisyaroh Minta pendapat orang yang lebih bijak Dan berpengalaman Termasuk kepada teman kita Atau followers kita Atau geng kita Itu istisyaroh Sebelum kita istisyaroh netizen Ya ayuhal netizen Sebelum kita pakai kalimat itu Atau ya ustaz Bahkan sebelum ustaz Ya kiai, ya sheikh Maka ya Allah Panggil Allah subhanahu wa ta'ala Manggilnya gimana ustaz Salah satunya Selain kata Allah pastinya Karena itu kalimat yang paling mulia Kita juga bisa manggil tematik Ya jabbar Ya jabbar itu bisa dua Sebetulnya tiga maknanya jabbar Tapi yang lebih kaman itu dua Satu dipanggil untuk masalah-masalah yang sifatnya Apa ya Bukan hanya besar Tapi kayak Kekuatan Ya jabbar Ya kohar Arti jabbar dalam konteks itu Yang perkasa Yang memaksa Ya kohar Yang menaklukkan Sehingga dipakailah kalimat Jabbar Kohar Aziz Kan kata-kata yang Nama-nama yang Yang apa Yang perkasa gitu Untuk doa-doa yang sifatnya Biasanya dipakainya Dalam kondisi terzolimi Ini doa-doa orang yang terzolimi Kayaknya gak perlu dihafal juga sih Bukan gak perlu dihafal Gak perlu dipakai Kenapa Berharap kita tidak mendoakan Orang yang zolim Kecuali yang dizolimi Dalam urusan agama Kalau dizolimi urusan pribadi sih Mending jangan Mendoakan orang yang Menzolimi Kenapa Rugi Mending doain diri sendiri Ketika kita punya kesempatan Doa kita diijabah Jangan kasih doa itu Untuk orang lain Rugi Walaupun bentuknya Mendoakan atas keburukan Tetap rugi Mending kita pakai Buat doain diri kita sendiri Ya Allah Saya lagi dizolimin Mudah-mudahan Nah gitu kan Berarti kan kita dapat Kebaikan Ya jabbar Itu panggilan orang yang Sedang sakit hati Jadi satu Artinya untuk orang yang Lagi dizolimi Satu lagi Untuk orang yang lagi Hatinya kayak Sedih Kayak disakitin Gak sebesar Zolim sih Cuman ya Lumayan lah Bikin gak bisa tidur Bikin tumbuh jerawat Gara-gara itu Gitu kan ya Karena stres Jadi intinya adalah Panggil Allah Kalau kita lagi Sakit hati Dan dikecewain Ya Allah Ya jabbar Salah satu doa Minta disembuhkan Kecewa dan sakit hati Di dalam sholat Adalah Rabbil filli Warhamni Wajiburni Kalimat Wajiburni Selama ini kita baca gak? Kan? Tahu artinya? Hampir Apa arti Wajiburni? Bukan paksa aku dong Allah Enggak Padahal arti jabbar Juga yang memaksa Kepada Kehendaknya Tapi kalimat Wajiburni Makna jabbar Disini Makna yang ketiga Di antara tiga Makna jabbar Yaitu Yang Mengobati sakit hati Jadi ketika kita berdoa Rabbil filli Warhamni Wajiburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Banyak banget ya? Luar biasa kita ya Wajiburni itu artinya Kalau kita terjemahin Sembuhkanlah sakit hati saya Atau bahasa lain juga bisa diterjemahin Hiburlah aku ya Allah Aku lagi sedih nih Terima kasih